Pertama-tama kita harus tahu wifi dongle yang cocok di STB dengan cara pencet menu Kemudian kita pilih ikon informasi pada STB Sehingga akan muncul semua data yang ada di STB Terutama untuk jenis wifi chipsetnya Nah disana terlihat untuk jenis wifi yang cocok di STB ini adalah MT7601RT5370 Kemudian kita lihat hardware dari wifi dongle kita Untuk main chipsetnya disana raling RT5370 Sehingga wifi dongle ini cocok untuk STB yang kita punya Kemudian kita perhatikan untuk versi software versi SW dan juga hardware info Ini akan kita pakai sebagai acuan ketika kita mengalami kendala di perwifian atau peryoutuban di STB Oke selanjutnya kita pasang wifi dongle Kemudian kita gabungkan, kita konekkan dengan wifi yang kita punya Pilih ikon wifi Klik OK Wifi yang kita punya Ini contohnya Punya saya, Android AP Kemudian kita masukkan kata sandi Kata sandi dari wifi yang kita punya Setelah kita masukkan kata sandi dari wifi yang kita punya Kemudian kita simpan Untuk mengkonekkan wifi dengan dongle wifi STB Kita tunggu sampai muncul tanda jentang pada tulisan Android AP atau wifi ini ya Setelah tanda jentang muncul Kemudian kita exit di remote ini Kemudian kita pilih ikon wifi lagi Dan pastikan data IP address dan lainnya sudah muncul Kemudian kita exit lagi untuk mencoba ikon youtube Ketika sudah muncul artinya wifi sudah bisa kita gunakan Kendala yang sering kita temukan Terjadi di pencarian youtube Ini seringkali bermasalah Kita coba ketikkan kata untuk mencari penelusuran dari youtube Kemudian kita OK Nah kendala ini yang sering kita temukan adalah update gagal atau pencarian youtube tidak bisa kita gunakan Solusinya adalah kita lakukan update software untuk versi diatasnya Pertama kita siapkan USB flash disk yang sudah kita isi dengan update software yang terbaru Tancapkan flash disk ke lubang USB di STB Kemudian kita pilih dan klik OK icon upgrade Kemudian kita pilih pada pilihan USB upgrade Kemudian jalur file Kita cari file di mana kita menyimpan di USB flash disk Setelah itu kita klik OK Kemudian klik mulai tekan OK Tinggal kita tunggu prosesnya sampai selesai Nah ketika proses ini tidak boleh ada gangguan ya Misalnya listrik putus Karena akan mengakibatkan STB mati total atau gagal booting Tanda STB selesai upgrade adalah STB Restart Kembali ke pengaturan awal Semuanya ini Setting ulang Nah kita kemudian kembali ke menu Setting ulang Wifi Password Kita konekkan ke Wifi yang kita punya Cek informasi dari STB Versi SW sudah naik 2.5.5 Tinggal kita coba YouTube Dan pencarian YouTube Apakah bisa lancar Ini sudah terlihat Cukup lancar Kita coba untuk pencariannya Yang sering bermasalah Oke kendala pada pencarian YouTube Sudah teratasi Dan pencariannya Sangat lancar Sekian Semoga bermanfaat Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!